Jadi kita lagi berendam nih kakinya, jadi enak banget. Ini apa, airnya itu hangat. Ayo Bang. Guys, kita masih ada di mana ini? Kita lagi ada di nama daerahnya Pamukale. Ini dulu sebenarnya salah satu kota tertua, walaupun tidak tertua Episius tadi. Jadi ini abad ke-2, Episius tadi abad ke-1. Sebelum Masehi. Nah jadi ini dulu salah satu kota Yunani, namanya Hierapolis. Jadi karena di sini dulu itu ada ciptaan alam lah ya. Ciptaan darah Allah. Penomena alam yang diciptakan oleh Allah. Jadi air ini mengandung beberapa mineral. Ya, 31 mineral. Ada 31 mineral, salah satunya ada kalsium, magnesium. Nah jadi karena selama berjutaan tahun air ini terus lewat sini, airnya mengendap Bang. Jadi warna putih begini nih. Makanya di sekarang dikatakan sebagai cotton castle atau istana kapas. Gue masih speechless ya, itu indah banget, sumpah itu indah banget. Kalau bisa kelihatan ya disitu, tapi backlight ya. Kelihatan-kelihatan nih. Gila indah Bang. Jadi ini pemandangan perkampungan mungkin Bang ya. Iya. Pemandangan perkampungan di daerah Pamukkale. Dan di bawah situ ada danau. Danau-nya kayak sumi-sumi bentuk loft. Nah terus di sini juga, nah di sini ada banyak apa namanya pengendapan ya. Pengendapan sama pengapuran yang dari mineral tadi. Makanya jadi warnanya putih, semua kayak salju. Saya udah cuci muka tadi. Mudah-mudahan ya siapa tau jadi bersih mukanya jadi putih. Tapi tetap semuanya dari kodonya Allah, takdirnya Allah. Kalau yang muka saya begini ya sudah mau diapain. Kecuali ke bening seklinik. Iya endos. Oke. Kita masih mau lanjut lagi nih. Seru-seruan di sini. Walaupun gak mungkin mau berenang. Cuma paling kita cuci-cuci tangan, cuci kaki. Mumpum lagi ada di sini. Kalau di Lampung mungkin YBK ini namanya. Yuk. Mumpum lagi ada di sini.